Kita beralih ke informasi lainnya, Lia pasti kenal dengan Farel Prayoga? Kenal, Ojo di Bandingke. Ini jadi spotlight ya saat Praian 17 Agustus lalu di istana. Boca Cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur tersebut sukses membuat heboh jagad maya setelah menyanyikan lagu Ojo di Bandingke. Di istana ya saat upacara RI ke-77. Namun dibalik kemerduan suaranya, Farel ternyata sejak kecil sudah sering diajak ayahnya keliling dari pasar ke pasar untuk mengamen begitu. Selain karena kebutuhan ekonomi, ayahnya sengaja mengajak Farel mengamen untuk mengasah mentalnya di depan umum. Besar kemungkinan Anda sudah melihat penampilan Farel Prayoga. Boca asal Banyuwangi, Jawa Timur yang sukses meramaikan upacara 17-an di Istana Merdeka. Penampilannya yang memukau berhasil membuat presiden serta pejabat tinggi negara bangkit dari kursinya dan bergoyang mengikuti irama dan viral di jagad dunia maya. Di rumah sederhana di Dusun Sumber Rejo, Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur inilah. Farel Prayoga tinggal bersama kedua orang tua dan tiga saudara kandungnya. Kedua orang tuanya mengaku sangat bangga melihat anaknya berhasil bernyanyi di hadapan presiden. Aksi Farel mereka saksikan dari televisi tetangga karena televisi di rumah ini telah rusak di sambar petir beberapa waktu lalu. Undangan yang mendadak membuat orang tua Farel tidak memiliki persiapan khusus. Bahkan baju yang dikenakan Farel saat bernyanyi di istana itu merupakan seragam yang biasa digunakan di sekolah saat hari Rabu dan Kamis. Mulai usia berapa, Pak? Diajak ngamain? Pas 2, boleh. Pas 2, ya. Pas 2, ya. Kalau ada musim, apa, musim-musim pesawat, pesawat, kalau nggak ada, yuk ngamain. Semangat kalau yang gitu nggak pernah, darah sama musim yang ada. Ya, semoga sukses juga berguna bagi orang tua, masyarakat. Tampilnya Farel di hadapan presiden Jokowi pada upacara HUD ke-77 kemerdekaan RI Rabu kemarin juga membuat rekan dan guru-gurunya bangga. Di mata rekan-rekannya, Farel dikenal sebagai sosok yang baik dan periak, serta gemar bernyanyi di dalam kelas saat waktu istirahat. Farel ini seperti apa sih, mas, kalau di kelas, mas? Baik, pintar, sergas. Kesukaannya apa, mas? Yang. Yang? Bangga. Bangga, ya. Semoga lebih sukses. Sakses lagi. Sementara para guru berharap, meski memiliki bakat di bidang tarik suara, Farel tetap mengutamakan pendidikan sebagai bekal masa depannya. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur. Bikin gak tahan gitu, ini langsung. Pecah ya istana. Lagu Ojo dibanding ke ini ya, yang dinyanyikan Farel kemarin di istana saat upacara 17-an, memang sangat viral di jagad media sosial. Namun, tahukah Lia, atau mungkin juga pemirsa, belum tahu siapa sebenarnya pencipta lagu ini? Ini lagu bernuansa koplo, ini merupakan ciptaan dari Abah Lala. Dia adalah musisi campur sari asal Boyolali, Jawa Tengah, yang juga terkenal karena karya lagunya berjudul Cendol Dawud. Penampilan Farel juga turut disaksikan pencipta lagu Ojo Bandingke, Abah Lala, yang menyaksikannya secara daring. Melihat lagunya dibawakan di istana merdeka, Abah Lala pun tidak kuasa menahan air mata. Alhamdulillah, hirapun alamin, puji syukur kepada Tuhan yang maesah, lagu saya yang berjudul Ojo di Bandingke. Dinyanyikan di istana negara, di spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia disaksikan. Banyak warga Indonesia dan mungkin dari mana seterusnya, pokoknya saya merupakan bangga, merupakan senang, merupakan serangat untuk Indonesia. JAS! 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 Abah Lala yang punya nama asli, Agus Purwanto, sejatinya bukan nama baru di kancah industri musik tanah air. Pria 35 tahun asal Boyolali, Jawa Tengah tersebut, telah melahirkan sejumlah karya yang meledak di pasaran. Ditemui usai wawancara di program Rumpi No Secret Trans TV kami siang, Abah Lala mengaku tidak tahu lagunya akan dibawakan pada upacara kemerdekaan Indonesia. Ia baru tahu saat temannya menghubungi untuk menyampaikan lagunya disiarkan secara langsung di televisi. Abah Lala kemudian menceritakan kisah dibalik pembuatan lagu Ojo di Bandingke yang diciptakan sekitar 4 bulan yang lalu. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan sahabatnya Joko Warsito yang tunangannya pada saat itu kerap dikenalkan orang tuanya kepada pria-pria yang lebih mapan. Inspirasinya dari teman saya namanya itu, karena juga sama saya, kan saya sebagai pengganti orang tuanya lah, dia kalau ada apa kan beritanya sama saya. Maksudnya kalau sebagai teman saya itu saya juga pusing lah, maksudnya memang mereka berdua itu memiliki rasa yang sama. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang tua, setiap orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Meski bukan penyanyi yang membawakan lagu Ojo di Bandingke pada upacara 17-an, Abah Lala mengaku termotivasi untuk terus menghasilkan karya-karya yang dapat digemari pecinta musik Indonesia. Bagi Abah Lala, tak masalah jika penyanyi lain meraih kesuksesan dengan membawakan lagu ciptaannya. Abah Lala berharap pemerintah dapat mendukung musisi lagu Jawa agar tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga dikenal di mancanegara. Arya Dita Utama, Aritidiawan, Jakarta